Terima kasih telah menonton! 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 Ini menerangkan ini kita fair! Fair, fair, fair! Jujur dan adil nih ya! Berarti alim merah! Bari biru! One, two, three, four! Kali ini yang merah kan? Yang duluan! Kalau tidak puas silahkan mengajukan proses banding ya! Kalau tidak puas ya! Berarti alim duluan! Betul! Kepada alim dipersilahkan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh! Selamat malam Comedy Lab semuanya! Selamat malam! Selamat ya! Perkenalkan buat yang belum kenal nama gua Alip! Jadi semasa lockdown kemarin nih pas zaman puasa kan awal-awal lockdown tuh Ya Allah gua kan anak motor banget ya! Gua tuh anak motor banget dan Kalau misalkan sore-sore ngabuburit itu ya paling enak motoran! Tapi itu gua dilanggar sama emak gua gara-gara lagi lockdown Mana kalo ngomel? Ya Allah kan izin ya kan izin sore-sore Mi mau motoran Mi pake masker dah Tapi keluar nih gak mampir kok gak mampir Lu mau motoran apa motor lu gua jadiin motor galon? Enggak! Lu tetep diem di rumah ikutin aturan pemerintah Sehari gua ikutin Dua hari Sampai seminggu gua ikutin Lama-lama kan guenya juga kayak Ah ini mah kayaknya harus diomongin bye-bye dah Gua tuh udah pengen banget motoran bang Udah pengen banget gua Mi Tolonglah Motoran doang gak mampir kemana-mana kok aman Ini kan lockdown maksudnya gak bersentuhan sama siapa-siapa Terus dia udah pake udah bukan ngomel-ngomel lagi Ngancemnya ngancemnya halus tapi nyakitin Udah deh bang Kalo kamu emang gak sayang sama orang tua kamu Kamu pergi-pergi aja Kamu tuh masih muda bang Imun kamu kuat Imun orang rumah nih orang tua kamu Jadi ikut sedih kan gua Imun orang tua kamu nih lemah tau gak Kamu mau kamu bawa kesini Kamu pulang kesini bawa virus Nanti umi kamu meninggal kamu mau Dengar itu gua langsung Ya Allah Yang buru-buru motoran keluar Tersentuh lah gua ya Ya tersentuh lah maksudnya Ya gua gak pengen dia meninggal kan Ya udah akhirnya gua stay tuh seminggu lebih gua Seminggu lebih tiga hari gua akhirnya ngelawan Akhirnya ngebangkang gua Gua tau waktu dia selama bulan puasa itu Pokoknya jam tiga tuh dia tidur Jam lima dia bangun buat nyiapin bukaan Jam tiga gua prepare ya kan Set Ngeluarin motor gua Kenapa gua ngeluarin motornya mundur Rumah gua lorong soalnya Sumpah demi Allah Jadi kalo ngasukin motor nih Set Yaudah kayak gitu doang Bisanya mundur doang Mundur kan set Aman nih Set Rumah gua itu ada tiga gang Dan gang yang dibuka karena lagi lockdown Itu gang yang cuma daerah selatan doang Gang ferry selatan Jadi mau gak mau gua lewat sana dong Motor gua kan berisik Gua tenteng tuh gua dorong di gang gua Set Jadi jalur yang gua lewatin Mau gak mau harus jalur yang itu Set gua ada sebuah kontrakan gitu Rame ibu-ibu tujuh orang pada ngumpul ngerumpi Salah satunya ibu gua Pada ngerumpi tau gak lu tepuk-tepukan pundak Iya bu Ini ini Kemarin bahas-bahas meninggal lu Sekarang lu disini ngomong katanya imun lu Gak kuat Sekarang lu ngumpul-ngumpul disini Tujuh orang Udah tuh Akhirnya gua motoran Senang gua motoran Set Gua pulang aman Sekarang kan mau Agustusan ya Mau 17 Agustus Dan sedangkan protokol Lockdown nih Protokol Corona nih masih berfungsi gitu Masih berjalan Nah gua gua sama anak-anak karang taruna di rumah gua itu pada pusing Mikirin lombanya Ini gimana nih Lagi Corona begini tapi lomba harus tetep ada RT gua tuh maksa banget Akhirnya tuh anak-anak gua pada bikin lomba yang Menyesuaikan protokol Corona Ya kan Jadi pas lagi panjat pinang nih Set Hadiahnya tuh merchandise-merchandise Corona Ada APD Ya kan Ada alat rapi tes Nah hadiah utamanya tuh ini Apa namanya Pagi-pagi jadi ya kan Pagi-pagi set Ditaruh hadiah Ditaruh hadiah Paling atas p*****nya tuh Ya kan Melukin tiang Buru apa? Menangin apa? Lu kalo kayak gini bang Buru Kelar nih ya kan Kelar Dilumurinnya gak pake oli Pake hand sanitizer Yoi dilumurin Dilumurin Biar kita walaupun bersentuhan sama pemain lain Itu kita tetep Bersih Tetep clean Tetep pada protokol Corona Cuma gak enaknya apa? Kalo misalkan kelar acara Jadi kalo misalkan kita udah kelar acara Kita pengen cuci tangan Wah mana Hand sanitizer abis ya Kita gak begini lagi Eh Sini lu Unggungnya diambil gini Set Baru cuci tangan Di sebelah sana ada temen gue tuh Namanya Johnny misalnya Ini misalnya nih bang Kagak tau kan Kan nanti kejadian apa kagak Kita juga kagak tau Set Berumulan kan Berumulan hand sanitizer Dia di pojokan begini Ditaruh botol di jual lagi Memang dasar orang Indonesia Yang bingung lagi apaan? Bakiyak bang Bakiyak kan kita harus bersentuhan Bener gak sih? Harus bersentuhan Jadi kalo misalkan Bakiyak kan 3-4 orang Itu kita perlu kekompakan Dan pegang-pegangan pundak Itu gak sesuai dong Sama protokol Corona Jadi nanti tim Karang Taruna gue nih mikir Kayaknya yang harus dimodip itu Setiap pemain itu harus punya Tas yang ada di ojek online Yang pembatas-pembatas bening tuh Tapi RT gue mikir lagi tuh Dananya yang keluar banyak Akhirnya anak-anak gue tuh mikir Gimana caranya supaya protokol ini tetep ada Tapi lomba bakiyak juga tetep ada Akhirnya dibikin lah Bakiyak set Panjang Empat orang Jadi misalnya nih Yang depan disini nih Pemain belakangnya Buzet Disini Ya kan Misalnya Tono terus Sampai luar kompas Pemain belakang Ya kan Ini enak tuh Kalo misalkan balapan ya kan Ayo 3-2-1 Finis Terimakasih nama gue Alif Oke jangan kemana-mana Karena setelah ini Akan ada lagi belut dari sungai Mekong Yang akan perform Untuk di Comedy Lab Lucukan Lucukan Lucukan